Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Tering, yay Kali ini aku mau haul Tapi haulnya buat baju lebaran Aku beli di Shopee, Tokopedia Beli di Tanah Abang Dan beli di Tang Sitmok Tanggerang City Mall Kali ini aku juga lagi pake baju dari Kamau Buat referensi kayak baju-baju gitu Kalian bisa follow instagram aku Tering, at Bella Leoni Beli banyak banget guys Ini yang masih belum aku buka-bukain Masih ada ini Wow, banyak banget kan Masih ada yang dari Tanah Abang Kalau kalian belum suka tonton Tonton videonya, dimana ya? Di sini kali ya? Atau di sini? Jadi guys, aku beli dari Shopee ini Tapi masih ada 2 barang lagi Yang pengemasannya masih dikemas Jujur itu lama banget sih Aku beli sepatu Aku sebenernya sengaja beli sepatu itu buat di review hari ini Tapi ternyata barangnya belum sampe Sama aku beli kerudung lagi Karena kerudung yang ini ternyata bagus Kita buka bongkar aja dulu yang ada Nanti aku tulis di sini Atau di sini? Atau di mana aja? Nanti aku tulis sama harganya Oke? Dan all shop-nya! Oke, yang pertama Teo Ini aku gak tau apa Mari kita buka Oke, ini kayaknya kulot deh Hitam dan putihnya Kalau gak salah ini nangginya murah banget Rp13.000 aja guys Mari kita lihat bahannya Ini jadi kulot Oh, oke Kulotnya agak menerawang Kalau di sinar matahari Eh, sinar matahari, sinar lampu Tapi kalau misalkan enggak Yaudah biasa aja gitu Ini bahannya Lumayan lah Buat harga Rp13.000 Gak mengecewakan banget Ya, ini Feeling aku sih yang warna putihnya Bakal menerawang sih Yang mahal juga kayak gitu Apalagi yang harganya Rp13.000 Nih, kayak gini Wow, ini menerawang Dan sama kayak tadi Bahannya juga Tapi lebih bagus yang hitam kayaknya Ini juga stretchy Wih, ini lucu banget Tapi harus pake Lelah celana pendek lagi Kayaknya di dalamnya Next Si abu-abu kecil ini Apakah dia isinya Betul aku kan Dia isinya adalah Kayaknya ini Ini harganya Rp16.000 Kalau gak salah Aku taruh disini Aku beli dua warna Hitam dan Aku tadinya ini Milih warna Gute Tapi ternyata Gute itu warnanya kayak gini Ini ya guys Kita buka dulu yang warna nude Kita review Apakah dia bagus Atau tidak Saudara-saudara Nih Hmm Ternyata Ternyata lumayan bagus guys Ini kayak krap gitu dia Krap gitu bahannya Tapi pendek banget ya Tapi pendek banget guys Dari sini ke sininya Cuma berapa cm Paling gak apa-apa Ini lumayan banget Buat hari lebaran ya kan Buat cocok-cocokin Baju sama Pas minat Apalagi kalau yang kayak gini Lagi in banget Lagi hits banget Jadi Kayaknya Mayan Untuk harga Rp16.000 Jadi Bella approve Yang warnanya hitamnya Ya kalau hitam sih Paling aman lah ya Gak mungkin Eh tapi kok Bahannya beda ya guys Sumpah bahannya beda Ini krapnya lebih tebel Daripada yang hitam Tapi yang ini Aku rasa dia lebih tebel Dikit gitu Daripada yang ini Ini kalau ini warnanya hitam Sama juga Agak pendek gitu Pendek Gak pendek-pendek banget sih Masih bisa dibikin pas minat Tapi Ini agak pendek Ya ini bagus lah Buat harganya Rp16.000 Aja Bella approve Next Aku mau buka dulu Yang paling besar Si merah ini Apakah ini isinya Kita buka dulu Isinya adalah Sumpah guys Aku sangat aman Rekomendasikan ini Dan ini tuh lagi roket kini ya Aku udah cari banget Cari lama banget Yang roket panjang Karena rata-rata Roknya kayak gini tuh Cuma setengah Dan kalau dipakai lejing lagi Menurut aku aneh Karena aku gak suka Aku nemuin dengan harga yang murah banget Ini cuma Rp37.000 Rp38.000 Sedangkan yang pendek itu Rata-rata orang-orang Jual Rp50.000 Masih bahannya gimana ya Wow Bahannya juga gak mengecewakan Sumpah Bahannya juga agak tebel Nih Cinipe Fashion Sumpah bahannya juga agak tebel Sumpah bahannya tebel guys Kotak-kotaknya kayak gini Mungkin kotak-kotaknya Gak terlalu apa ya Gak terlalu sempurna Kayak yang aslinya ya Kayak yang di Yang ini tuh jual di Zara Atau di Berska gitu Tapi Tapi lumayan banget woy Ini juga Crepannya juga Rapih sih Rapih Kayak gini dalamnya juga Bella Sangat approve Next Terakhir yang dari Shopee Ini aku gak tau apa Buka dulu Ini ada 2 item Ini gak tau apa Lupa Dan ini Kayak gini baju Kita buka langsung saja Aku ingat Aku waktu itu mesen warna krem Dan dia bener-bener Sangat amat muda Saudara-saudara Gis banget Jujur ini harganya Rp50.000 deh kayaknya Dan kayak kurang worth it gitu loh Terus jahitannya Yang apa sih sebenernya Oh bisa di compot Oke baik Tapi ini Gis banget guys Sumpah Kalian bisa liat lokalnya gak sih Kayak cek banget woy Dulu Sih kayak gini-gini tuh jual Rp35.000 deh kayaknya Tapi sekarang tuh emang di mall-mall juga udah agak naik Luar ekspetasi aku Ekspetasi aku lebih tinggi Tapi ya Gak apa-apa Gitu guys Oke next Yang satunya lagi Banyu biasa Banyu biasa Rp15.000 apa Rp16.000 apa Rp14.000 apa Rp13.000 gitu Aku lupa Aku lupa guys I'm sorry pemisah saudara-saudara Wow Yang ini juga sangat amat tipis Tapi apalah arti Rp14.000 kalau lo mengharapkan yang bagus gitu loh Tapi ini bahannya apa ya Bahannya bukan kartun Tadaw Ceritanya Ya lumayan lah Yang penting kalau beli baju-baju yang harganya kayak gini Jangan warna putih Please Indah dia warna putih karena Sangat amat terlihat Menerawang Dan terlihat amat murah Udah murah Jadi keliatan amat murah lagi guys Kayak harga diri Saya murah Bucanya gak istelon Selanjutnya Aku beli kaftan Dari Tang City Mall Karena aku lihat kaftan di Shopee Ataupun di Toko Media Harganya Sangat amat mahal Rp250.000 ke atas Tapi kurang worth it Dan aku dapet ini Cuma harganya Rp200.000 Dan bahannya bagus banget Udah gak ngerti lagi Fix ini Aku gak bakal ngestol Dapetin ini Bahannya tuh kayak gini Mengkilap Kayak gorden gitu Gak sih Tapi ini lucu banget Bagus banget gitu loh Kayak Mewah banget Tuh Tuh Gak bisa Gak terlalu keliatan sih Cuma aku detail Ini aja ya Jadi di dalamnya itu Di bagian Perutnya itu Itu ada tali gitu Dua Dan itu bisa ditarik Nah kalau ditarik itu Terus diikat itu Ngebentuk bodi kalian Jadi kayak kesannya tuh Bodinya tuh Kelihatan gitu Walaupun kalian pake kerudung Mereknya L-Shark Dating belakang Dan tangannya Ini termasuk tangan yang pendek Paling aku kasih lagi Apa sih namanya Dia daleman lagi gitu loh Kayak hitam Aduh aku lupa banget namanya I'm sorry guys I'm sorry Ini sangat amat Bagus Mau nangis Bela approve Nah kalau yang ini Juga dari Tokopedia Warnanya lagi wow Warnanya lagi happening banget Master Mastard gitu Nanti kita buka Ini udah lama sih guys Dan udah beraku risiko Tapi udah gak apa Kan ini termasuk online shop juga Jadi yaudah dia Jadi ini tuh kayak gini Tulisannya tuh kayak gini Harganya lupa Nanti aku cantemin disini Banyak debungnya Bahannya Super duper Bagus Maksudnya Super duper tebal Tapi agak kaku sedikit Tapi gak apa-apa Bagus ini ada kantongnya juga Terus di Bisa di stretch gitu Sesuai bentuk badan Dan ini kayaknya All size tapi Ini kayaknya Size-nya S Atau M gitu deh Kan tangannya panjang Warnanya kayak gini Gitu guys Bela approve Selanjutnya Aku beli Celana ini Tiga Ini udah lama banget Jujur Warna Aku sebenernya Maunya ini kayak Warna light jeans gitu Tapi datengnya Warna kayak gini guys Jadi Agak Becewa sih Sama warna putih Aku beli ini Waktu aku belum merijab Jadi cukup ketat Jadi apakah boleh Aku pake ini lagi Karena ini High waste Dan ketat Tapi gak apa-apa Ini harganya Di Shopee juga ada Aku juga sering beli Tapi waktu itu Karena aku dapet point Dari Tokopedia Jadi aku dari Tokopedia Harganya ada Agak sedikit Lebih mahal Dan kalau kalian cari Di Tanah Abang Di ITC Di mana lagi Di UTC Di Mall Di mana lagi Dimanapun Gak ada yang mereknya pun Susah banget Ngumuin non-merk pun Adanya cuma Kayaknya dia tuh Homemade Tapi jujur Dia yang paling bagus Di badan aku Yang aku buka Salah satu aja ya Ini yang belum pernah aku Kayak Dari Lightboot Sebenernya Ekspetasi aku Lightbootnya Bukan Lightboot kayak gini Akun tuh kayak gini Bakalnya tuh Dia ada pun Dia gitu Tapi yang ini Bahannya Agak menerawang Kalau yang hitam Dan yang putih Itu bagus Aku udah pernah beli Soalnya kayak Bagus aja guys Gitu kayak Cocok gitu Tapi kalau ini Aku Coba Ini Bella Kita gak boleh Melupakan Dua barang yang Ketinggalan itu Yang belum dikirim-kirim Sampai saat ini Di sini Dan di sini Nama tokonya Juga gak apa-apa Aku sebutin Siapa tahu Bisa jadinya Paya intro Paksi mereka Supaya Apalagi mau lebaran ini Harus cepet gitu loh Packingannya Karena orang biasanya Memakai buat lebaran kan Jadi kayak Kasian aja gitu Kayak Sayang aja Kalau gak nyampe Pas lebaran kan Kayak Lebih baik Aku tidak Maksud Menjelek-jelekkan Ataupun Apa Karena aku juga punya online shop Tapi online shop Ya trim gitu Jadi gak Bersaing juga Tapi guys Kuncinya belanja online Adalah Sabar Dan Jangan terlalu Bereksparasi tinggi Gitu Karena Kecewa Tapi kalau misalkan Kita ngerima barang Kayak Ada paket Kayak seneng banget Gitu loh Jadi Jadi gue lebih suka Belanja di online Kalau di real Kayak dilihatin mbak-mbaknya Terus mbak kita Mau cuma ngeliat doang Tapi mbak-mbaknya Kayak gitu Terus juga juta Gak macem Dan itu gue kayak Apa banget sih mbak-mbak Tolong mbak-mbak Please Please get out For me Gitu kan Tapi kalau di online shop Kayak Oke Dan harganya Jauh lebih murah Daripada Yang di toko-toko Karena mereka gak Gak bayar Biaya sewa Segitu dulu aja Dari aku By the way Mohon maaf lahir batin Kalau ada kesalahan Dan doain Aku istikomah Selalu Istikomah Ya doain Aku selalu pake hijab Kayak gini ya guys Gimana kalian suka Aku pake hijab Ting-ting Apa suka Atau enggak Dan Oke See you next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!